Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel kamel tutorial pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara posting jualan di marketplace facebook untuk teman teman yang ingin tau caranya silahkan tonton video ini sampai selesai dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini baik langsung saja buka aplikasi facebook teman teman kemudian klik di bagian marketplace marketplace ini yang ini teman teman ya yang saya lingkari itu adalah marketplace marketplace facebook lalu kemudian untuk menjual teman teman silahkan buat dulu akun di marketplace facebook nah seperti ini teman teman ya ini kalau sudah punya akun bisa jualan di marketplace marketplace facebook selanjutnya untuk jualan klik saja di bagian tombol jual ini teman teman ini yang saya lingkari itu silahkan di klik kemudian pilih jenis barang yang ingin dijual misalnya mau jual barang kendaraan atau rumah yang mau disewakan silahkan pilih bisa juga untuk info info lowongan kerja untuk teman teman yang ingin membantu membagi informasi mengenai informasi lowongan kerja bisa juga di posting di marketplace facebook namun disini saya fokus untuk posting jualan teman teman ya jadi pilih barang selanjutnya tambahkan foto yang pertama adalah tambahkan foto terlebih dahulu kemudian masuk di bagian atau pilih foto yang ingin di upload atau ingin dijual teman teman ya disini saya contohkan misalnya mau jual sepatu bola misalnya selanjutnya silahkan tulis judul disini jangan lupa menambahkan kata jual terlebih dahulu agar nantinya bisa cepat laris teman teman ya cepat terjual karena kebanyakan orang yang membeli itu melihat judul juga yang ada di postingan misalnya jual sepatu bola seperti ini teman teman jual sepatu bola murah itu adalah kata-kata yang bisa menarik pembeli nantinya untuk mampir di postingan kita di marketplace facebook selanjutnya jangan lupa untuk menambahkan harga disini misalnya harga sepatu bola adalah 100 ribu teman teman cukup tulis dengan nominal 100 saja tidak perlu tambahkan 100 ribu hanya menambahkan 100 seperti ini agar nantinya bisa muncul di bagian paling atas teman teman karena semakin murah nantinya postingan akan berada di paling atas dan di bagian kategori ini biasanya kalau sudah di upload foto dia akan terpilih secara otomatis jadi kategori sudah masuk kategori sepak bola jadi tidak perlu dipilih lagi kalau misalnya selanjutnya ini kondisi misalnya sepatu bolanya itu baru silahkan dipilih baru namun kalau misalnya sepatu bolanya bekas namun masih bagus silahkan pilih yang bekas seperti baru di bawahnya ada juga bekas baik bekas cukup baik kalau misalnya memang sudah lumayan lama pemakaiannya jadi bisa dipilih sesuai kondisi teman teman ya disini tambahkan hitam ini bisa dipilih juga teman teman ya misalnya warna dan sebagainya disini misalnya warna kuning oke selesai itu tidak perlu diisi teman teman ya itu kalau misalnya menjual produk lebih dari satu warna biasanya itu membutuhkan variasi hitam teman teman selanjutnya di bagian keterangan keterangan ini jangan lupa untuk diisi jual sepatu bola seperti ini teman teman ya mora ini jangan lupa yang kelanjutannya jual sepatu bola mora ditulis juga nama kota yang teman teman saat ini tinggal misalnya di kota batam tempat saya tinggal saat ini jangan lupa ditulis nama kotanya juga karena biasanya para pembeli juga menulis nama kota teman teman di pencarian yang ada di market place cantumkan juga nomor telepon atau nomor whatsapp yang bisa dihubungi oleh pembeli bisa juga tulis via whatsapp begitu teman teman ya oke selanjutnya tanda ini adalah kata kata yang biasa ditulis oleh pembeli yang ingin mencari barang di market place facebook disini jangan lupa ditulis sesuai judul saja seperti ini teman teman jual sepatu bola kemudian jual sepatu bola mora misalnya nah tinggal ikutin saja seperti ini teman teman untuk di bagian tandanya kemudian selanjutnya ini adalah di bagian tawarkan pengiriman kalau misalnya memang menyediakan pengiriman teman teman silakan geser ke sebelah kanan dan terakhir ini adalah sembunyikan dari teman kalau misalnya gak mau postingan jualan di market place facebook itu terlihat oleh teman yang ada di facebook teman teman bisa geser ke sebelah kanan di bagian ini sembunyikan dari teman nantinya teman teman di facebook itu tidak akan bisa melihat postingan yang kita atau barang yang kita jual di market place facebook namun barang yang kita jual tersebut bisa terlihat oleh orang lain yang ada di facebook teman teman oke kalau sudah semuanya tinggal posting saja klik di bagian atas di bagian sini di bagian yang saya lingkarin ini klik selanjutnya kemudian klik di bagian sini teman teman di bagian terbitkan ini terhalang oleh sini nah di bagian terbitkan yang ada di bawah sampai disini sudah selesai teman teman ya kalau misalnya postingan kita diterima atau di approve sama facebook itu akan langsung muncul di market place facebook dan bisa langsung terlihat oleh orang lain yang juga menggunakan market place facebook biasanya itu tidak membutuhkan waktu lama untuk diterima atau di approve oleh market place facebook nah disini teman teman ya biasanya ada notifikasi di bagian sini nah disini ini biasanya muncul notifikasi dari facebook selanjutnya klik lagi di bagian market place untuk mengeceknya teman teman klik di bagian sini di bagian profil yang saya lingkarin ini adalah profil market place facebook silakan di klik terlebih dahulu kemudian klik di bagian penawaran anda nah disini teman teman bisa dilihat kalau misalnya tulisannya sudah muncul dengan tulisan stock ada itu artinya postingan di market place facebook itu sudah diterima dan bisa terlihat oleh orang lain yang menggunakan market place facebook disini sudah selesai teman temannya mengenai cara posting jualan di market place facebook itu saja mengenai video kali ini jika ada pertanyaan teman teman mengenai market place facebook silakan tanyakan di komentar terima kasih sudah menonton video ini sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati